Halo sahabat lupetanam.com, kembali lagi dalam program News Flash edisi hari ini 18 April 2024 bersama saya, Benedik Tamiranti. Ada berita viral apa aja sih hari ini? Let's check this out! Berita yang pertama, konflik antara Israel dan Iran yang semakin memanas di prediksi akan berdampak terhadap sejumlah perusahaan BUMN. Menanggapi hal tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa sejumlah perusahaan BUMN akan terpengaruh terutama dalam perusahaan di sektor tambang, energi, dan transportasi. Seiring dengan hal tersebut, Erick telah meminta perusahaan BUMN untuk melakukan tres-tres dengan ketahanan perusahaan seiring dengan situasi global saat ini. Ia pun telah mengirimkan pesan singkat kepada seluruh direksi BUMN untuk mengingatkan beberapa hal, termasuk aksi korporasi hingga utang jatuh tempo. Ia mengatakan pihaknya harus memperkirakan posisi mata uang asing dalam lima bulan ke depan. Beralih ke berita yang kedua masih terkait konflik antara Iran dan Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa Israel akan membuat keputusannya sendiri tentang cara mereka membela atau mempertahankan diri. Hal tersebut diungkapkannya ketika negara-negara barat memohon untuk menahan diri dalam menanggapi serangkaian serangan dari Iran. Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara-negara industri G7 semuanya mengumumkan rencana untuk mempertimbangkan sanksi yang lebih ketat terhadap Iran yang dipandang bertujuan untuk menenangkan Israel dan membujuk Israel agar mengekang pembalasan atas serangan langsung Iran yang pertama kali terjadi setelah Iran melakukan serangan balasan konfrontasi melalui proksi selama beberapa dekade. Berita yang terakhir bencana tanah Longsor telah menutup akses jalan poros yang menghubungkan Kabupaten Mamasa dan Mamuju. Tebing setinggi 30 meter di desa Bujung Manurung, kecamatan Mambi, Mamasa, Sulawesi Barat, Longsor pada Rabu 17 April 2024 malam. Kapolsek Mambi, Ibda Ahmad Khairul mengatakan bahwa bencana Longsor terjadi sekitar kukul 21 lewat 30 menit waktu Indonesia bagian tengah. Penyebab Longsor ini ditengarai akibat hujan deras kurang lebih 6 jam yang mengguyur Mamasa sejak sore hingga malam hari. Ahmad Khairul menambahkan bahwa tidak ada korban jiwa dalam bencana Longsor ini, namun hujan deras masih mengguyung sekitar daerah bencana. Polisi terus berjaga dan memantau di lokasi kejadian guna menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Itu dia 3 berita viral dalam program News Flash edisi hari ini. Saya Benedikta Miranti undur diri dan sampai jumpa!